Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa sepanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku. Dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membuku di kepalaku atau semacamnya. Oh iya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh. Aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kaila. Hmm, Kaila. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan. Tapi, aku terlalu malu dan kiku. Hmm, jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor satu di sekolah ini. Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran. Liam menyenggolku dan berkata, Cuma, Bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang. Dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan. Hmm, aku tak yakin soal itu. Tapi aku tak tahu apa. Lagipula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya. Dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestu romantis seperti itu. Hmm, hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, aku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan tempat temannya. Oh ya ampun. Ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, ku perhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang ku kira? Hmm, ya. Dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak. Dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranyak pergi. Saat tanpa seganya aku menarbak seseorang dan menjatuhkan kotaku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai. Bersamaan dengan surat cinta yang sudah aku tulis untuk Kayla. Mataku terpakutku surat itu. Dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya. Tapi cewek itu memungutnya. Lalu dengan suara lantang berkata, Oh lihat! Eva naksir pada Kayla! Siapa sangka seorang kutubuku punya standar yang sangat tinggi? Atau seharusnya kusebut standar jangkung? Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan. Jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar, menghentikanku segera saat aku melewati pintu. Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah? Dia merupuk kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka. Dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan peson aku? Oh tidak! Tidak seperti itu! Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini! Jadi, ya sudah. Hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orangtuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kaila? Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah! Dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang mengaguku. Dia sangat tinggi. Dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu mengaguku sebelumnya. Tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil. Tapi berada di sebelahnya, membuatku berasa seperti habet atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan. Jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah. Membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Hmm, toh aku terakhir seperti ini. Tak ada yang bisa aku perbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah. Aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku munggu memperasaan aku perlu kepersekaan. Dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat. Tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-ngolok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak. Dia di sana rupanya. Ah, kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku. Tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul. Mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacuhkan kuda membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, dia mengirimiku pesan memberitahku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla huk cewek. Dan seorang temanku bahkan berkata, Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya. Tidak, tidak, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar huknya. Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma isang. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung gakingku sendiri dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terparing di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula-olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membepongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, Turunkan aku! Aku bukan bayi! Oh oke! Aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah. Semua orang melonggong melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma, Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku. Aku tak bisa bicara. Dan dia melanjutkan, Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir Evan. Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku, aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri. Berasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek. Dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku. Karena, kalau pikir-pikir, itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya. Dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf. Dan meminta kesempatan lain. Tapi, dia tak membalasnya. Jadi, aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merenggut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi, aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka, Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain. Karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat. Tapi, rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan. Sampai akhirnya dia bicara. Ya, dia tersenyum padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain. Tapi, jangan mengacau kali ini. Aku melompat kedekapannya dan memeluknya. Hmm, ya. Dia mengangkatku ke udara, tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya, aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan... Bukan. Bukan trofi dan piaga milikku. Tapi, sebas kom es krim strawberry. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil. Dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke. Mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi, aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan. Bintang-bintang. Hey, ke seluruh sata surya. Karena dia bersedia jadi pacarku lagi.